Ya pemirsa, Natal dan Tahun Baru 2023 dinilai jadi penggairah perekonomian nasional. Dua tahun berturut-turut kontribusi momen Nataru terhadap ekonomi nasional mengalami penurunan imbas berbagai ketatnya kebijakan pembatasan selama pandemi. Momen Natal dan pergantian tahun baru saja berlangsung. Natal dan Tahun Baru kali ini dinilai dapat menjadi kontributor positif terhadap perekonomian negara di tengah semakin pulihnya tanah air dari situasi pandemi COVID-19. Jumlah uang beredar di saat momentum libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai Rp8.950 triliun atau tumbuh sekitar 14 persen dibandingkan periode libur Natal dan Tahun Baru 2022. Adapun peningkatan uang beredar tentunya dapat terjadi karena adanya tren kenaikan jumlah orang yang berlibur di tahun 2022. Terbaru, pekan lalu Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara resmi menyatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah berakhir di Indonesia. Keputusan ini diambil setelah mengkaji situasi pandemi COVID-19 di tanah air semakin terkendali. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Presiden juga menyampaikan, jika Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi dengan baik, sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Indonesia termasuk satu dari empat negara G20 yang dalam 10 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Tokadin menyambut positif pencabutan PPKM dengan menilai bahwa momentum ke depan dapat jadi peluang bagi para pelaku usaha yang sempat lesu akibat dampak pandemi. Pencabutan kebijakan ini dinilai sebagai sinyal harapan positif untuk perekonomian di tahun 2023. Berbagai sumber IDX Channel Ya pemirsa, libur Natal dan juga tahun baru yang baru saja kita lewati dinilai menggairikan ekonomi di daerah khususnya daerah di mana mayoritas penduduknya merayakan Natal serta daerah tujuan wisata di berbagai destinasi di tanah air. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan jika potensi pergerakan warga selama libur Natal kali ini adalah sebesar 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 44,7 juta orang. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 19,9 juta orang. Jumlah uang yang beredar selama Natal diperkirakan mencapai 28,35 triliun rupiah dengan asumsi jumlah penduduk yang mudik adalah sekitar 44,7 juta orang. Nah perputaran uang tersebut dinilai mampu mendongkla konsumsi rumah tangga di berbagai daerah. Sebagaimana kita ketahui Pemirsa bahwa salah satu penopang utama dari perekonomian Indonesia tentunya masih dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga yaitu 54,42 persen terhadap PDB nasional. Sementara itu Pemirsa momen Natal Natal dinilai dapat berkontribusi sebanyak 0,3 hingga 0,5 persen terhadap keseluruhan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Ya Pemirsa, dua tahun lalu kontribusi Natal terhadap perekonomian negara mengalami penurunan karena adanya kebijakan pembatasan mobilitas spasial akan tetapi proyeksi peningkatan kontribusi Natal terhadap perekonomian negara terasa semakin nyata di tengah keputusan dari Presiden Jokowi Dodo yang baru saja mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Indonesia. Pemulihan ekonomi di tanah air yang akan diperkirakan meningkat antara lain belanja di sektor retail kemudian perdagangan besar maupun juga eceran hingga pariwisata akan tetapi Pemirsa sudahkah pencabutan kebijakan ini benar-benar menjadi keputusan yang tepat? Ya di tengah banyaknya respon positif yang muncul usai pencabutan PPKM diumumkan tidak sedikit epidemiolog yang berpandangan jika pencabutan PPKM di Indonesia saat ini di momen Nataru kemarin belum dapat dikatakan sebagai perusahaan gak maksud-maksud kami keputusan ya yang tepat. Menurut seorang epidemiolog dari Universitas Gravit Australia pencabutan PPKM saat momen Nataru memiliki resiko yang cukup tinggi. Selain itu dirinya juga menilai bahwa nuansa politis ekonomi terlalu besar melebihi perhatian terhadap aspek kesehatan itu sendiri. Sebelumnya dirinya juga sempat Pemirsa merekomendasikan agar pemerintah menunggu sampai setidaknya momen Nataru selesai. Ya ini memperhitungkan kondisi terbaru hingga berani untuk memutuskan pencabutan PPKM. Adapun ia menilai jika keputusan tersebut sudah diambil maka harus ada pengganti mekanisme PPKM untuk memitigasi pergerakan masyarakat. Ya Pemirsa memang tidak sedikit pula pihak yang menyampaikan kekhawatiran akan keputusan terbaru ini. Pasalnya keputusan pencabutan PPKM ini dilakukan dalam masa Nataru di tengah mobilitas keramaian yang tinggi. Tanpa pencabutan PPKM pun karakter dan juga kewaspadaan masyarakat akan COVID-19 saat ini sudah terbilang melemah. Nah ditambah pencabutan PPKM yang tentu berkolerasi dengan potensi tingkat penyebaran yang lebih tinggi. Selain itu Pemirsa pencabutan PPKM ini dilakukan di tengah situasi kenaikan kasus di negara-negara lainnya. Sebut saja China Pemirsa yang kini sedang berjuang dengan lonjakan kasus yang tidak terkendali dengan 250 juta penduduknya terinfeksi COVID-19. Ada pun negara lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Brazil juga kini tengah mengalami peningkatan kasus harian dari COVID-19. Nah ini menjadi polemik yang tidak terhindarkan. Di satu sisi pemerintah tengah berupaya bagaimana mengejot perekonomian nasional. Apalagi di tengah ancaman resesi 2023. Di sisi lainnya aspek kesehatan tidak bisa dikesampingkan juga karena kesehatan justru menjadi salah satu modal utama perekonomian. Nah melihat kembali bagaimana pelemahan ekonomi global terjadi pada tahun-tahun terakhir ini, berbagai tantangan masih terus bergulir dengan pandemi sebagai salah satu akar utamanya. Lantas apa saja kira-kira yang menjadi tantangan utama tersebut Pemirsa? Kita simak dalam tayangan berikut ini. Sebelumnya tahun 2023 sering disebut-sebut akan menjadi tahun yang kelam dan gelap ditandai dengan lesunya perekonomian global. Sejumlah lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global mencapai 2,7 persen di tahun 2023 atau melambat 3,2 persen dari tahun sebelumnya. IMF juga menyebut jika tingginya harga pangan dan energi serta lonjakan inflasi jadi pemicu resesi. Lembaga internasional lainnya yakni World Bank juga memperkirakan akan ada potensi perlambatan pertumbuhan selama beberapa periode ke depan. Sejak tahun 2022 silam, berbagai tanda resesi sudah bermunculan. Pengatatan kebijakan moneter di mana negara-negara maju meningkatkan suku bunga secara agresif jadi kekhawatiran bersama. Kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang sudah ditingkatkan sejak Maret 2022 misalnya terbukti membuat dana investasi berpindah menuju negara tersebut. Awal mula pemicu prediksi resesi 2023 ini bermula dari konsekuensi pandemi. Belum selesai dengan proses recovery dunia bisnis akibat pandemi, konflik antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung dan berdampak buruk terhadap perekonomian dunia. Berbagi sumber, IDEC Channel Ya, resesi menjadi ancaman serius bagi perekonomian global tidak terkecuali tentunya dengan Indonesia. Nah, sebenarnya pemirsa ekonomi dunia pada tahun 2022 sudah diprediksi akan bertumbuh cukup baik pasca kelesuan ekonomi yang terjadi di tahun 2021 akibat pandemi. Tetapi ancaman resesi justru kembali hadir di tahun 2023. Tanpa diduga-duga pemirsa ya, perang Rusia-Ukraina masih berlanjut dimana kita tahu pada Februari 2022 lalu ini mulai terjadi perang dari Rusia dan juga Ukraina yang membuat harga komoditas energi mengalami lonjakan gila-gilaan. Harga minyak dan gas yang menjadi komoditas utama Rusia telah melambung drastis hingga menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Begitu pula dengan rantai pasok gandum dan industri otomotif produksi Ukraina yang juga terganggu. Seluruh disrupsi ini berdampak pada inflasi di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia. Resesi yang ditandai dengan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan selama dua kuartal berturut-turut sudah mulai terlihat tanda-tandanya. Tingginya inflasi diredam dengan kenaikan suku bunga di banyak negara termasuk Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat telah berdampak terhadap turunnya kinerja investasi di Indonesia. Dan berikut juga pemirsa dengan penurunan nilai tukar rupiah. Ketika resesi terjadi, maka dunia usaha akan terganggu. Produksi dan juga konsumsi menjadi tidak seimbang. Dan ketika perusahaan merugi, umumnya perusahaan akan melakukan efisiensi. Dan tanda-tanda resesi 2023 sebetulnya sudah mulai terlihat di tahun 2022 kemarin. Bermula dari fenomena PHK secara global, misalnya pemirsa ya perusahaan sekelas Amazon, Tesla, Netflix, hingga Microsoft yang melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya. Nah terkecuali dengan banyaknya perusahaan di Indonesia yang juga turut melakukan PHK. Dinominasi dengan usaha-usaha startup. Sebut saja pemirsa ya juga. Bukan hanya startup pemirsa, tetapi perusahaan teknologi besar, bahkan yang sudah listing di bursa Indonesia, juga tidak luput pemirsa dari efisiensi karyawan. Ada Gotoh yang melakukan PHK terhadap 12% karyawannya atau sekitar 1.300 orang. Kemudian pemirsa ada Sirklo, PHK 8% karyawannya. Shopee mempahaka 3% karyawannya. Kemudian Zenius mempahaka 25% karyawan. Dan tentunya masih ada perusahaan-perusahaan lain. Banyak di antara perusahaan-perusahaan tersebut, pemirsa mengaku bahwa langkah efisiensi dilakukan untuk mempersiapkan bisnis di tengah ancaman resesi. Tidak sedikit pula di antara banyak startup, kemudian mengalami kelesuan, karena tak lagi mendapatkan investor. Investor lebih memilih investasi rendah risiko. Di balik berbagai tantangan yang ada pemirsa, lantas sebenarnya bagaimana situasi perekonomian tanah air saat ini? Sejauh apa optimisme yang ada untuk menghadapi ataupun menghadang serta menerjang pemirsa ya pada resesi 2023? Berikut tayangannya. Di balik berbagai tantangan yang ada, rupanya tak sedikit pula yang memprediksikan jika Indonesia akan baik-baik saja di tengah ancaman resesi tahun ini. Sebuah penelitian menunjukkan jika 95,9% masyarakat optimis bahwa Indonesia tidak akan mengalami resesi di tahun 2023. Atau setidaknya jika terjadi resesi pun, masyarakat yakin jika dampaknya tidak akan seburuk yang dikhawatirkan jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dana Monitor Internasional atau IMF menilai jika Indonesia berada dalam posisi yang cenderung kuat untuk menghadapi ancaman resesi global di tahun ini. Sekalipun kemungkinan perlambatan ekonomi bisa jadi ada, namun IMF meyakini jika kondisi Indonesia setidaknya akan lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. IMF memprediksikan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 akan berkisar 5%. Secara umum, berbagai lembaga internasional lainnya seperti OECD, ADB, dan juga World Bank memprediksikan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar 4,7 hingga 5,1% di tahun 2023. Sementara itu secara internal, Bank Indonesia memprediksikan pertumbuhan ekonomi 4,5 hingga 5,3% di tahun 2023. Prediksi ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2022 yang mengalami peningkatan. Pada kuartal 1 di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,83% kemudian naik menjadi 5,60% pada kuartal 2 di tahun 2022 dan menjadi 5,77% pada kuartal 3 di tahun 2022. Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat menegaskan jika Indonesia harus tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan bisa terus tumbuh positif di tengah ekonomi global yang diprediksi akan bergejolak di tahun 2023. Di satu sisi, Presiden minta agar kewaspadaan tetap perlu dijaga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto juga menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia mampu menghadapi ancaman resesi di tahun 2023. Ia sempat menyampaikan jika pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 4,7 sampai 5,3%. Dirinya mengingatkan jika pengalaman dalam menghadapi pandemi COVID-19 sebelumnya bisa menjadi modal awal untuk menghadapi krisis lain di masa mendatang berbagai sumber IDX Channel. Itu dia pemirsa sering disebut kebal resesi. Indonesia banyak dipandang akan menjadi titik terang di saat ekonomi dunia mengalami kesuraman. Sejumlah pihak menilai jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai fundamental ekonomi yang kuat ini menjadi modal dari Indonesia untuk bertahan. Ya, setidaknya pemirsa terdapat beberapa faktor yang membuat kondisi perekonomian Indonesia masih lebih kuat dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Yang pertama, kinerja neraja dagang Indonesia yang tercatat surplus hingga akhir 2022. Setidaknya kinerja perdagang Indonesia secara kumulatif dari Januari hingga November membukukan surplus 50,59 miliar dolar Amerika Serikat. Kedua, inflasi Indonesia yang dinilai masih moderat di antara negara tetangga lainnya. Inflasi Indonesia tahun 2022 diperkirakan akan dibawah 6% secara year on year. Inflasi yang terjaga inilah yang juga dapat menjadi kunci kekebalan Indonesia dari ancaman resesi. Kemudian pemirsa yang ketiga, indeks harga saham gabungan atau IHSG tumbuh positif di tahun 2022 dengan menguat sebanyak 269 poin atau 4,08% menjadi 6.850. Meskipun pemirsa cenderung kenaikannya hanya 4% melambat dibandingkan dengan tahun 2021 yang naik sekitar 10% namun ini sudah lebih baik dibandingkan dengan bursa-bursa regional lainnya di mana bursa saham Indonesia atau IHSG berkinerja kedua terbaik di ASEAN. Nah pemirsa, di tengah kekelaman resesi Indonesia masih punya banyak sekali alasan dan untuk tetap optimis pemirsa di tahun 2023 ini. Bicara mengenai kinerja ekspor, banyak pihak mengkhawatirkan kelemahan ekspor Indonesia akibat pasar utamanya China dan juga Amerika Serikat yang begitu rentan terhadap resesi. Kendati demikian data menunjukkan jika peningkatan ekspor Indonesia Indonesia pemirsa cukup tajam sepanjang tahun 2022 ke India, Jepang, Korea Selatan dan juga Singapura. Selanjutnya kalau bicara mengenai pelaku usaha di tanah air sudah pasti dinominasi dengan pelaku usaha sektor usaha menengah kecil pemirsa atau UMKM atau UKM begitu ya yang jumlah pelaku usaha ini mencapai 99,99% di Indonesia dan sering disebut-sebut sebagai obat mujarab dalam menghadapi resesi. Pengalaman membuktikan bahwa dalam masa-masa sulit seperti dalam krisis moneter sekalipun, UMKM menjadi garda terdepan pemirsa yang masih dapat bertahan di tanah air. Selain itu sektor ini menciptakan 97% lapangan kerja di Indonesia. Dan pemirsa sejauh ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk dapat dimanfaatkan UMKM yang mencakup bantuan insentif dan juga pembiayaan melalui program pemulihan ekonomi nasional, kredit usaha rakyat, dan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Banyak sekali pemirsa faktor yang mendukung ekonomi Indonesia untuk tetap tumbuh di tahun 2023 ini. Banyak proyeksi yang negatif tapi banyak juga yang positif dan namanya proyeksi pemirsa bisa saja terjadi, bisa juga tidak gitu ya. Tapi ada baiknya kita mempersiapkan diri bukan hanya untuk sesuatu yang baik pemirsa tetapi juga kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan di tahun 2023 ini agar kondisi keuangan, ekonomi kita secara individual pemirsa lebih baik lagi ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa. selamat menikmati.